Apa bedanya tasbih dengan tamsil? Kalau tasbih itu Tamsil adalah Penyamaan tasbih dari segala sisi Namanya tamsil Contoh tangan kita sama dengan tangan Allah Itu namanya tamsil Tasbih dalam sebagian sisi benar Kita bilang rahmat Allah Dari sisi makna sama dengan rahmat manusia Sisi makna ya Itu rasanya sayang Artinya sama-sama sayang Kekuatan sama Kita ngerti maknanya kekuatan Itu dari situ ada tasbihnya Ada kesamaannya Aslul makna Kalau itu dinamakan tasbih Maka itu boleh Dan harus Kalau tidak kita tidak bisa paham Apa maknanya rahmat Apa maknanya kuat Untuk bisa membayangkan bagaimana Hebatnya Allah Bagaimana bisa merasuk dalam diri kita Tentang hebatnya Allah Kuatnya Allah Kita harus tahu makna kuat Paham? Kalau kita tidak tahu makna kuat Kita tidak bisa Mengartikan Allah Maha Kuat Nah kuat yang kita pahami Kekuatan manusia Kekuatan makhluk Nah kita bilang Allah lebih kuat daripada itu Semuanya Allah berfirman Tentang kaum Ad Ada pun kaum Ad Maka mereka sombong dan angku Di atas muka bumi Tanpa kebenaran Dan mereka berkata Siapa yang lebih kuat daripada kami Kata kaum Ad Kata Allah Tidakkah mereka mengetahui Allah yang menciptakan mereka Lebih kuat daripada Daripada mereka Jadi ada tasbih Tasbih yang dibolehkan Bahkan diharuskan Dari sisi asal makna Antara kekuatan Allah Dengan kekuatan kita Sama-sama ada Irisannya Sama-sama ada maknanya Tetapi hakikatnya Berbeda Faham? Oleh karenanya Syariat tidak datang Dalam menafikan tasbih Namun syariat datang Dalam lafal-lafal Yang menunjukkan tamsil Seperti Al-mithil Laisaka mitli syaih Al-kufu Walam yakullahu Kufuan Ahad Kemudian Walat Falatatribu lillahi Andadan Sama Tandingan Sama Kemudian Al-idl Ata Aja'altanilillahi Idlan Apa kau jadikan aku Sebanding dengan Allah Idl itu Kalau Antum Tahu Apa namanya Himar Himar Dia membawa Dua keranjang Kanan-kiri Keranjang kanan-kiri Namanya idlan Kanan dan kiri Waktu Nabi Dikatakan oleh sahabat Masya'allahu Wasyikta Karena kehendak Allah Dan kehendak engkau Wahai Muhammad Rasulullah Salaam mengatakan Aja'altanilillahi Idlan Kau jadikan aku Penyimbang bagi Allah Oleh karenanya Syariat datang Dengan menafikan Lafal-lafal Yang menunjukkan Kesamaan Seperti Mithil Nid Kufu Sama Al-idl Ada pun tasbih Dia ada datang Karena tasbih ini Kita dituduh Musyabih Kenapa? Karena kita menyatakan Rahmat Allah Dengan rahmat kita Makanannya sama Kita dituduh Musyabih Kita bilang Itu tasbih yang benar Makanya Nanti saya sebutkan Dalam Dalam risalah saya Sebentar Orang yang sering Menuduh Musyabih Itulah Jahmiah Orang yang sering Menuduh Musyabih Itulah Jahmiah Sebentar Syekh Islam berkata Para salaf dahulu Kalau melihat seorang Kerjanya Ini musyabih Ini musyabih Ini musyabih Padahal dia tidak Men tasbih Men ispat Maka dia Mereka berkata Inilah jahmi Dan ini banyak sekali Dalam pernyataan Para salaf Orang jahmiah Dan muatilah Sampai sekarang Kata Syekhul Islam Di abad ke-8 Menamakan orang Yang menetapkan Sifat dengan Musyabih Ini kedua Saya bacakan Perkatan Ishak bin Rohawai Alamatu jahm Wa ashabihi Tanda-tandanya Jahm Mereka menuduh Ahlu sunnah Wal jamaah Dengan Musyabihah Itu tanda-tandanya Jahmiah Kita sekarang pun Dikatakan Musyabihah Oleh mereka Kenapa? Karena kita mengatakan Rahmat Allah Sama dengan rahmat kita Dari sisi makna Faham? Bukan dari sisi hakikat Beda Nabi yang mengatakan Tidakkah kau lihat Bagaimana rahmat ibu Terhadap anaknya Allah lebih rahmat Faham? Kalau rahmat Maknanya beda Ngapain Allah Nabi bandingkan Dengan rahmat Orang ibu Terhadap anaknya Faham tidak? Mereka mengatakan Tidak sama Kalau tidak sama Kalau maknanya tidak sama Perkataan Nabi sia-sia Kalau begitu Perkataan Nabi sia-sia Jadi Bedanya Tasbih dengan Tamfil Kalau tamfil Kalau tamfil adalah Tasbih dari sisi Kalau tasbih Bisa maknanya benar Bisa maknanya salah Kalau maknanya benar Adalah Tasbih dari sisi Asal makna Dari pokok makna Maka itu harus Itu benar Rahmat Allah Dengan rahmat makhluk Sama dari sisi maknanya Hakikatnya berbeda Kekuatan Allah Dengan kekuatan makhluk Kita pahami Sama-sama kekuatan Tapi hakikatnya apa? Berbeda Faham?